Anda masih bersama kami di Kompas Sumut, Saudara Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi dan Ruas Belawan Medan Tanjung Merawa sudah resmi terintegrasi dengan Ruas Jalan Tol Medan Binjai. Terintegrasinya tiga ruas tol ini seiring peresmian operasional Seksi 1 Tanjung Mulia Helvetia Junction, Tanjung Mulia, Marelan. Izin operasional Junction, Tanjung Mulia, Marelan sepanjang 4,2 km kini sudah keluar dari Kementerian PUPR pada awal Maret lalu. Setelah kemarin sempat diuji coba, kini ruas tol Tanjung Mulia, Marelan telah dioperasionalkan. Namun pihak pengelola dari Hutama Karya masih melakukan sosialisasi kepada pengguna tol sembari menunggu hasil pembahasan dan penetapan tarif oleh pemerintah. Diperkirakan nantinya jalur tol ini akan dipenuhi 21 ribu kendaraan perharinya menuju Kota Binjai baik dari Medan dan Belawan ataupun sebaliknya. Junction Tanjung Mulia, Marelan ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Medan. Sekaligus menunjang akselerasi ekonomi di wilayah sekitar, baik di Belawan, Binjai, Deliserdang, dan Tebing Tinggi. Termasuk mobilitas penumpang pesawat ke Bandara Kuala Namu. Kedepannya, ruas tol ini akan terhubung ke Kisaran dan Parapat untuk mendukung geliat pariwisata di Danau Toba. Jalan tol Medan dan Binjai kan bersambungan dengan jalan tol Belmera ya. Jadi, sesuai dengan penoperasian, semua sudah ada terintegrasi, semua sudah ada peralatannya, sehingga pengguna jalan Medan dan Binjai nanti dapat langsung menggunakan, menyambung dengan jalan tol Belmera. Dan ini, dioperasikan jalan ini, ruas ini memang sangat menjadi kunci dari lalu lintas yang dari Binjai menuju ke Tebing, Kuala Namu, maupun ke Belawan. Bagi pengguna, pengoperasian ruas tol ini tentu sangat menguntungkan, terutama untuk menghindari sejumlah titik kemacetan di Medan. Adapun proyek jalan tol di wilayah Sumatera ini merupakan bagian dari megaproyek Trans Sumatera yang dibangun pemerintah. Selain mendukung mobilitas warga dan mengatasi kemacetan, megaproyek ini dibangun untuk mendukung laju ekonomi dan geliat industri pariwisata di sejumlah daerah. Dedi Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!